Intro Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Aam di Aam Venom YT Oke di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu ikan cantik ini Yang banyak digemari oleh kalangan pecinta ikan hias Ya ikan molly Ikan molly ini merupakan salah satu ikan hias yang berukuran mini Untuk klasifikasinya ikan molly ini termasuk dalam genus Pocelia dan nama spesiesnya adalah Pocelia spenops Ikan molly ini sangat populer sebagai pilihan para pegemar ikan hias Karena ikan ini mempunyai harga yang murah dan juga bisa beradaptasi dengan baik Untuk memelihara ikan molly ini juga tidak perlu mempunyai aquarium yang besar Cukup hanya berukuran kecil saja Kamu bisa memelihara ikan molly ini karena ikan molly ini mempunyai ukuran yang mini dan tidak terlalu banyak makan tempat Habitat asli dari ikan molly ini berada di air tawar, air payau, dan air asin Ada pun ikan molly yang hidup di Florida, Carolina, dan Virginia yaitu ikan molly sylfin Lalu ikan molly yukatan yang juga berada di Meksiko atau tepatnya di semenanjung yukatan Bentuk dari ikan molly ini adalah memanjang dan bentuk mulut dari ikan molly ini maju namun dari arah atas Dan ikan molly ini mempunyai mata yang bulat dan lumayan besar ukurannya Untuk ikan molly jantan dan betina mempunyai ukuran yang berbeda Dan ikan molly betina lebih besar dibandingkan dengan ikan jantan Yaitu berukuran sekitar 10 cm Dan ukuran jantannya berukuran 6 cm sampai 7 cm Ciri khas dari ikan ini adalah sirip yang cantik dan bentuk badannya Menjadi sangat elo saat mereka berumur 2 tahunan Nah kali ini kita akan membahas tentang molly balon Molly balon atau molly gendut ini merupakan jenis ikan molly yang paling populer Yang bentuk tubuhnya sangat besar dan buncit Layaknya seperti balon Nah ini sangat bervariasi ya Karena warnanya itu banyak sekali Ada yang merah, belang, jingga dan juga kuning Dan ikan molly termasuk dalam jenis ikan yang mudah sekali berkembang biak Jadi untuk ciri-ciri ikan molly balon hamil ini Adalah perut dari ikan tersebut akan menjadi sangat bengkak Dan seolah-olah akan meledak Dan ikan jenis ini mengandung selama 6 sampai 8 minggu Dan biasanya melahirkan sampai puluhan anakan ikan molly guys Nah ikan molly yang sedang kita rekam ini adalah salah satu jenis ikan molly balon jenis dari dalmasian atau jenis marble Dan ini adalah anak-anakannya Dan juga kita bakalan melihat berbagai jenis dari molly-molly balon yang ada di farm kita Oke disini kita lihat makanannya yaitu seperti cacing dan juga pelet juga bisa Terus juga bisa juga seperti daging-daging kecil atau ikan-ikan kecil juga Dan juga ikan molly ini sangat mudah sekali berkembang biak ya Karena tidak perlu banyak tempat dan juga hanya menampung Bisa menampung beberapa indukan di dalam satu aquarium atau di satu wadah Dia sudah bisa memulai untuk perkawinan atau proses melahirkan Jadi itu guys Nah teman-teman buat kalian semua yang pengen beli ikan ini Kalian bisa cari di toko aquarium terdekat Atau toko yang menjual ikan hias di daerah kalian masing-masing Karena untuk harga dari ikan molly balon ini sangat bervariasi Mulai dari harga Rp 2.000 sampai Rp 7.000 teman-teman Nah perawatan juga gampang Untuk perkembangan biaknya apalagi sangat gampang sekali Kalian cukup menggambungkan beberapa indukan dalam satu wadah Nah nantinya dia bakalan melahirkan Jadi ikan ini langsung melahirkan di tempat itu tanpa bertelur Nah itu makanya ikan ini adalah salah satu favorit ikan hias Yang banyak diternak dan banyak digemari oleh pecinta ikan hias Mungkin itu saja pembahasan kita dari ikan molly Sampai jumpa di next video Bye bye